Timnas Brazil dipastikan punya pelatih baru, Carlo Ancelotti telah sepakat untuk menjadi pelatih baru timnas Brazil mulai Juni 2024. Brazil berpisah dengan Tite, Tite usai gagal mencapai prestasi maksimal di Piala Dunia 2022. Tite sendiri sudah bekerja sebagai pelatih Brazil sejak 2016, total Tite membelingung Brazil pada 81 langga internasional. Setelah berpisah dengan Tite, Brazil tak langsung menunjuk pelatih tetap. CBF atau Ferderasi Sepak Bola Brazil memilih untuk memakai jasa Ramon Menezes sebagai pelatih sementara. Menezes memimpin Brazil pada tiga laga uji coba terakhir. Menezes punya tugas ganda bersama timnas Brazil. Sebab selain melimpin tim senior, Menezes juga tercatat sebagai pelatih Brazil U20. CBF punya alasan kuat mengapa tidak langsung menunjuk pelatih baru usai berkisah dengan Tite. Sejak awal, CBF menginginkan Ancelotti menjadi pelatih timnas Brazil. Masalahnya, Ancelotti punya kontrak dengan Real Madrid. CBF rela menunggu demi mendapatkan jasa Ancelotti. Jadi mereka memakai jasaan pelatih sementara, yakni Ramon Menezes. Kini, seperti dikutip dari laporan Fabrizio Romano, CBF dan Ancelotti sudah mencapai kata sepakat. Ancelotti akan menjadi pelatih timnas Brazil. Namun, Ancelotti tidak akan langsung bekerja untuk Brazil. Ancelotti masih punya kontrak dengan Real Madrid hingga Juni 2024. Setelah kontrak itu berakhir, Ancelotti baru akan resmi menjadi pelatih Brazil. Copa Amerika 2024 bakal jadi debut bagi Ancelotti. Kalo Ancelotti dikenal sebagai pelatih yang punya pendekatan spesial terhadap para pemain. Sebelum mencapai kata sepakat untuk melatih timnas Brazil, Ancelotti sudah bekerja sama dengan beberapa pemain asal Brazil. Di Real Madrid, Ancelotti menjadi sosok penting dibalik karir gemilang Vinicius Junior. Ancelotti juga membuat Rodrigo dan Eder Militao berkembang menjadi pemain top. Sebelumnya, Ancelotti juga menjadi pelatih untuk Richa Lidson di Everton. Sebelumnya, Ancelotti masih punya pendekatan spesial terhadap para pemain. Terima kasih.